Quantity, ada dua tadi ya, berapa yang dimulai, yang diproses bulan ini, ada 700, kemudian dipertanggungjawabkan juga 700, 500 sudah dikirim ke next department, 200 masih di ending inventory, di ending inventory ada persentasenya, ini sebenarnya bisa masuk ke beginning persentasenya, tapi dalam kasus average tidak diperlukan, tidak wajib, kenapa? Karena tidak berpengaruh dalam perhitungan di cost of production report. Kemudian kita lihat cost-nya, cost-nya berasal dari beginning inventory dan cost added during this period, jadi ada yang berasal dari inventory dan ada yang berasal dari beginning dan yang dikeluarkan periode ini. Yang beginning inventory terdiri dari materials, labor, dan factory overhead. Ingat bahwa ini adalah departemen pertama, jadi tidak ada cost dari departemen sebelumnya. Kalau di next department, di departemen kedua, beginning inventory-nya nanti ada cost dari departemen sebelumnya. Di cost added during the current period juga ada cost dari departemen sebelumnya. Tapi karena ini departemen pertama, tidak ada cost dari departemen sebelumnya. Ini di inventory awal ada materials, labor, dan factory overhead. Karena tidak ada persentase material, labor, dan overhead, kita tidak tahu sebenarnya ini sudah semua atau belum, labor-nya sudah semua atau belum, ini juga tidak diketahui. Tapi kita tahu bahwa total material-nya adalah ini, total labor-nya adalah ini, dan factory overhead-nya adalah ini. Kemudian ini adalah yang berasal dari, ini salah ya, ini previous period, jadi ini bukan current period, tapi previous period. saya kayaknya copy paste ini dari bawah. Total cost, previous period, bukan current period, ini yang current period. Oke, ini berasal dari beginning inventory, kemudian di periode ini itu material sebesar 1368, labor, 5000, kemudian factory overhead, 7904, jadi yang dikeluarkan periode ini adalah 26,512, 3088 periode sebelumnya. Beginning ditambah yang dikeluarkan periode ini totalnya 29,600. Oke, sekarang di bagian ini kita perlu menentukan unit cost. Kejadiannya mirip dengan ilustrasi di awal tadi ya, jadi misalkan dia mengeluarkan cost departemen cutting ini sebesar seribu, kemudian unit yang diproduksi adalah 100. Berarti cost per unit dari barang yang diproduksi periode ini adalah seribu dibagi seratus sama dengan 10. Tapi masalahnya tidak sesimpel itu. Kenapa tidak sesimpel itu? Karena tidak seluruhnya barangnya itu yang diolah itu tidak seluruhnya diolah periode ini. Tapi ada yang berasal dari beginning inventory. Dan beginning inventory ini barangnya tidak 0% dan juga tidak 100%. Jadi dia materialnya mungkin sudah ada, labornya sudah ada, factory overheadnya sudah ada. Jadi masalah itu. Kemudian masalah kedua adalah ending inventory. Kita punya ending inventory. Artinya tidak seluruh barangnya itu selesai diproses. Tidak seluruhnya sudah ditransfer ke next departemen. Jadi ada ending inventory. Dan ending inventory itu dia persentasenya belum 100%. Kalau ilustrasi saya tadi ada cost seribu kemudian 100 unit itu. Berarti 100 unit itu diproses periode ini dan selesai periode ini. Sehingga mudah seribu dibagi seratus sama dengan sepuluh. Kalau di sini tidak seperti itu. Ada barang yang berasal dari beginning yang setengah jadi. Kemudian ada yang di ending inventory yang barangnya itu juga belum selesai. Barang yang dari beginning berarti untuk komplesinya, untuk penyelesaiannya itu tidak 100%. Tidak membutuhkan material labor atau factory overhead 100%. Kemudian barang yang di ending berarti juga belum 100% material labor, factory overheadnya. Itu yang jadi masalah. Untuk mengetahui berapa unitnya maka dibuatlah equivalent unit. Bagaimana menentukan equivalent unit? Equivalent unit ini dihitung dengan 620 untuk material contohnya. 620 material contohnya dari mana? 620 itu berasal dari 500 barang yang ditransfer, kemudian 200 barang yang ada di ending inventory. Untuk material itu kan persentasenya baru 60%, berarti 500 ditambah 60% x 200. Untuk labor, 20%, berarti 500 ditambah 20% x 200. Kemudian yang overhead, 40%, berarti 500 ditambah 40% x 200. Jadi ini equivalent unitnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok yang beginning inventory itu tidak diperhitungkan presentase penyelesaiannya? Ini kan jadi seolah-olah yang beginning inventory dianggap 100%. Karena dianggap dia diperlakukan seperti barang yang diproses periode ini dan selesai periode ini, 500. Jadi di 500, itu nggak hanya barang yang diproses periode ini dan selesai periode ini, tapi juga barang yang berasal dari periode sebelumnya. Dan periode sebelumnya itu seolah-olah jadi 0% periode sebelumnya. Kenapa? Karena dia sama seperti barang yang diproduksi periode ini. kan 0-100%-nya selesai, jadi 100. Seolah-olah dimulai periode ini dan selesai periode ini. Ada yang mau jawab? Kenapa kok seperti ini? Kenapa yang beginning inventory diperlakukan seperti yang started and finished this period? Pertanyaannya gini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah gini, karena cost beginning-nya itu akan dijumlahkan dengan cost added during this period. Contohnya yang material. Untuk memperoleh 25 dolar ini, ini adalah penjumlahan cost beginning 1892, ditambah cost material this period, yang diproduksi periode ini, yang mulai diproduksi periode ini, sebesar 1368, kemudian dibagi 620. Karena kita jumlahkan material di beginning dan material yang ditambahkan di periode ini, maka saldo awal dari material, dari pesentase penyelesaian dari material ini, nggak penting. Kenapa? Karena yang awal ini, yang udah dikeluarkan di awal beginning inventory, itu akhirnya dijumlahkan ke jumlah yang dikeluarkan di periode ini. Makanya nggak diperlakukan, nggak dihitung lagi itu berapa persen yang material yang dikerjakan di periode ini, yang berasal dari beginning inventory. Misalkan 100, kemudian materialnya 75 persen. Berarti kan yang diselesaikan periode ini hanya 25 unit. 75 unit equivalent-nya udah selesai. Hanya 25 unit. Tapi di sini nggak. Kenapa? Karena kos dari material di beginning itu dijumlahkan dengan kosnya material yang dikeluarkan periode ini. Beda nanti dengan Vivo. Kalau Vivo nanti nggak digabung. Jadi untuk Vivo menghitung kos per unit dari material, ya hanya equivalent-nya itu yang diproduksi periode ini aja. ini adalah 13.608 dibagi 540 sama dengan 25,20. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini. tapi kalau di cutting, ya di average, nggak begitu. 1.892 ditambah 13.608 dibagi 620. Dengan demikian teknik menghitung kemudiannya itu berbeda. Ya kalau kita lihat rumusnya yang Vivo lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena dia mempertimbangkan beginning inventory. Beginning inventory yang dimasukkan di sini hanyalah yang diselesaikan periode ini. Jadi kalau ini berarti 20% dari material, 60% dari direct labor, dan 40% di average. average di beginning inventory itu digabungkan dengan cost yang dikeluarkan periode ini. Sehingga tidak diperlukan penyelesaian material labor atau overhead yang ada di beginning inventory. Jadi ini menghitung 620 dari mana, ada di sini, kemudian 540. ini caranya, kemudian ini 580. Di sini hati-hati menghitung unit cost-nya adalah materials di beginning, materials periode ini dibagi equivalent units. Kemudian labor beginning ditambah labor periode ini dibagi 540, dapat 10. Kemudian 796 ya, ditambah 7.960 dibagi 580, dapatnya 15 dolar. Total cost per unitnya adalah 50. 25 tambah 10, 15. Oke, kalau enggak ada, ini pertanggung jawaban cost-nya ya. 296 ya, 296 ini untuk yang ditransfer ke next department berapa, kemudian di ending inventory-nya ada berapa, ini cost counting. Ini pertanggung jawaban cost-nya ya. Transfer to assembly department, 500 ya, ini yang berasal dari ini, transfer unitnya. Kemudian tentu saja yang ditransfer, udah 100 persen penyelesaiannya. Enggak mungkin belum selesai di cutting department, kemudian ditransfer ke next department. Jadi, persentase penyelesaiannya 100, 500 kali 100 persen, equivalent unitnya adalah 500. Unit cost-nya adalah ini ya, unit cost-nya total cost dari unit yang ditransfer, next department, 50 dikali 500. Kemudian work in process. Work in process ini ada 200 ya, unitnya ada 200, materials label for cover rate 200, penyelesaiannya. ya, ini angkanya dari di sini 60 persen materials, 20 persen labor, datanya dikali persentase penyelesaiannya, dapat equivalent units. 120, 40, 80. Unit cost-nya, materials 25, kemudian labor 10, dan factory overhead-nya 15. dikalikan materials, equivalent units dikali unit cost, 3.000, labor 40 kali 10, 400, factory overhead 80 kali 15, 1.200, jumlanya 4.600, transfer to next department, ditambah adding inventory, 2.9600, harus sama dengan yang ini. Ini ya, total cost charge to department. Jadi, kalau kalian buat cost of production report, kemudian beda, angka di sini dengan sini, berarti ada penghitungan yang salah. Nah, itu. Cutting department. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin pertanyaan, Pak. Ya. Kan itu, kalau misalnya di 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 apa, average ini, di kata-katain kan ya, Pak. Apakah mungkin kalau misalnya unit cost unit cost setiap periode itu bisa beda-beda, Pak. Apakah mungkin seperti itu? Suaranya agak terputus-putus tadi, ya? Bisa diulang lagi? Lupa. Unit cost. Unit cost, kalau misalnya di rata-rata ini kan di metode rata-rata, itu dia rata-ratakan untuk diguining tambah yang periode ini, lalu dibagi sama ekofilm yang periode ini. Nah, apakah jika misalnya periode selanjutnya ketika periode inventory-nya berbeda, maka ekofilmnya nanti kan semuanya itu berjumpa ekofilm juga berbeda. Iya, suaranya putus-putusnya. Jadi, benar, ya. Periode nanti, ya, itu nanti dibuat rata-rata. Kemudian, equivalent units di periode depan bisa jadi berbeda. Equivalent unit-nya berbeda. Cost-nya juga gitu. Misalkan, cost material untuk unit dengan unit equivalent yang sama, di periode depan bisa beda. jadi kalau misalnya cost-nya belum tentu 1892 tambah 13608. Jadi, di setiap periode unit cost-nya bisa berbeda-beda. Bisa karena equivalent unit-nya berbeda, dan bisa juga cost-nya juga bervariasi. Ya, berbeda dengan periode ini. Ya, jadi tidak selalu material polyunit itu 25 dari 25. Oke, sekarang saya tanya kepada kalian semua. Mana sih yang menunjukkan ini adalah rata-rata? Kenapa disebut rata-rata? Yang mana yang membuat ini jadi metodenya rata-rata? Ada yang mau jawab? Mana yang membuat metode ini disebut rata-rata? Ijin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya yang membuat itu rata-rata karena dia merata-ratakan beginning inventory sama yang current period, Pak. Jadi, kemudian dibagi sama total equivalent unitnya. Jadi, rata-rataan di situ, Pak, menurut saya. Ya, betul sekali. Jadi, penambahan cost dari beginning inventory ditambah cost periode ini dibagi dengan 6.20 ini kan penjumlahan dari unit di beginning ditambah unit dimulai dan selesai periode ini ditambah unit ending inventory. Jadi, kalau kita bicara 620 ini sumbernya apa? 620 itu berasal dari 100 unit beginning inventory, ya, kemudian 500 unit 500, ya, enggak, 400 unit yang selesai, yang dimulai dan selesai periode ini, jadi, 620 ini kalau kita uraikan sekali lagi, 620 kalau kita uraikan, asal dari 100 unit beginning inventory, 400 unit yang dimulai dan selesai periode ini ditambah 120 unit di ending inventory. 540 dari mana? 540 berasal dari 100 unit beginning inventory ditambah 400 unit, unit yang dimulai periode ini dan selesai periode ini ditambah 40 unit di ending inventory. ya, jadi, seperti itu, angkanya itu asalnya dari itu. Karena itu dia, karena semuanya diperhitungkan, 100, 400, dan 120 di sini, material, makanya dia disebut rata-rata. Kos awal dijumlahkan dengan kos yang terjadi periode ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita pindah ke assembly department. Assembly department ini nantinya menerima berapa unit dari cutting department? 200, Pak. 200. 200. assembly department menerima berapa? 500. 500, Pak. 500. Iya. Dia nerima 500 ya. 500. Khususnya yang 500 ini? Berapa kosnya yang 500? ini transfer ke ini? 25 ribu. Betul. Jadi kosnya yang 500 ini, kosnya adalah 25 ribu. Kosnya 25 ribu. Kalau di 25 ribu itu materialnya berapa? berapa materialnya? 25 ribu? 12 ribu 500, Pak. dari mana? 12 ribu 500? Yang tadi unit kos materialnya 25 dolar, kemudian dikali ecovalent unitnya 500, jadi 12 ribu 500, Pak. Iya, betul sekali ya. Labernya 500 kali 10, 5 ribu, ya. kemudian factory overheadnya 500 kali 15. Dapat 7 ribu 500, ya. Iya. Jadi totalnya 25 ribu. Kalau ini putar-putar, kalian nanti berapa total yang ditutupi 25 ribu, materialnya berapa? 500 dikali 25 ribu, ya. Labernya berapa? 500 kali 10, ya. Kemudian factory overheadnya 500 kali 15, ya. Kita pindah ke SMD Departemen. Kelihatan di mana ini, ya? Kelihatan di mana? Yang ditransfer itu? dari Cutting Departemen? Terlihat di mana unit yang ditransfer dari Cutting Departemen? Started in Process Betul sekali. Started in Process this period itu adalah yang berasal dari Cutting Departemen ditransfer ke Assembly Department. Cutting Departemen. Ya, diingat-ingat. Dia itu ada di started in this period, itu berasal dari Cutting Departemen. Ada di mana itu total cost-nya? Total cost yang 500? Cost edit during the current period, Pak. Cost? yang ditambahkan itu, Pak. Edit during the current period. Yang from Preceding Departemen. Betul, ya. Yang di Cost edit during the current period, yang di bagian Cost from Preceding Departemen itu 25 ribu. 25 ribu. Oke, jadi angka yang tadi kita hitung di Cut Support dan Raksana Report sebelumnya, itu muncul di sini, ada di sini 500, ya. Kemudian ini ya, 25 ribu. Cost from Preceding Departemen 25 ribu. Oke, kemudian ini beginning ya. Beginning berarti yang ini ya, 180 ini. Itu cost dari Departemen Cuttingnya adalah 8.320, kemudian ditambahkan 830 materials, 475 labor, dan 580 180 ini ya. Kemudian persentase nggak penting, kenapa? Karena metodenya rata-rata ya. Nanti kita jumlahkan cost di beginning dengan cost current period. Oke, kemudian quantity, untuk quantity beginning 180, kemudian started in process this period, 500 di totalnya 680. Dari sini 580 ditransfer to next department. Salah ya, bukan assembly department. Next department, to next department. Oke, ya. Kemudian 100 di ending inventory. Jadi ini harus sama, 680, 680. 100 di ending inventory, materialnya ada 100%, labor 70%, dan overhead 70%. Sekarang kita pindah ke equivalent unit. Equivalent unit. Equivalent unit, bagaimana ngitungnya? Sama dengan yang tadi. untuk materials, untuk from preceding department, material, kenapa? Karena materialnya 100%. From preceding department juga otomatis 100%, artinya 100% sudah diselesaikan sama cutting department. 100% sudah diselesaikan oleh department sebelumnya. Jadi ini yang cost from preceding department sama equivalent unit. equivalent unit cost from preceding department sama dengan material, itu bukan karena rumusnya sama, tapi karena persentase materialnya sama. Tapi kalau persentase materialnya di sini bukan 100%, misalnya baru 80%, equivalent unitnya beda antara cost from materials. Jadi sekali lagi ingat-ingat bahwa cost from preceding department equivalent unitnya sama dengan materials, karena materialnya sudah 100%, tapi kalau materialnya belum 100%, beda. Tapi cost from preceding departmentnya pasti 100%, kenapa? Karena 100% sudah diselesaikan oleh cutting department. 100% sudah diselesaikan oleh department sebelumnya. Kemudian untuk labor dan overhead juga ini kebetulan sama, 70%, 70%, sehingga equivalent sama. 580 yang ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah 70% kali 100 unit yang ada di ending frontory. Jadinya sama dengan 580. Oke, kemudian dari sini dapat equivalent unit kita bagi untuk menghitung unit cost-nya sama seperti tadi cost-presiding department dijumlakan yang berasal dari beginning dan ditambahkan yang bulan ini, periode ini 8.320 ditambah 25.000 dibagi equivalent unitnya 680 dapat 49 dolar. Kemudian materialnya juga sama 830 ini ditambah 7.296 dibagi equivalentnya equivalent unitnya 680 75 ditambah 9.210 dibagi 650 14,90 dan untuk factor of heart 518 ditambah 11 052 dibagi 650 dari sini total cost per unitnya adalah 93,65 dan cost total cost yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen assembling ini adalah 62 710 kita hitung sekarang 62 710 itu ditransfer ke next departemen berapa yang ada di ending inventory berapa ditransfer ke next departemen kita lihat atas ini adalah sebanyak 580 unit kemudian tentu saja ditransfer ke next departemen dia harus sudah selesai semuanya 100% percentage completionnya equivalent unitnya adalah unit yang ditransfer dikali persentase sama dengan 580 unit cost 93 total unit total unit cost 93 65 dapat 54 317 kemudian ending inventory disini ada 100 di ending inventory berasal dari presiding departemen 100 material 100 labor 100 tapi penyelesaiannya beda-beda yang berasal dari presiding departemen 100% material serah factor over head ini tergantung ini kebetulan saja 100% bisa jadi disini mungkin belum 100% bisa 80% 75% itu mengikutin yang ada disini kebetulan 100% cost per unit untuk cost from presiding departemen 49 11,95 14,90 dan 12,80 dikalikan equivalent unit dikali cost per unitnya dapat ini masing-masing dijumlahkan jadi 38384 8384 dijumlahkan dapat 62 710 dan itu harus sama dengan yang ini jadi ini harus sama kalau tidak sama berarti ada kesalahan penghitungan oke itu assembly department sampai sini ada pertanyaan untuk assembly department kalau tidak ada kita pindah ke mixing department contohnya tidak berlanjut di mixing department ini kayaknya angkanya beda ini transfer berapa transfer 580 nah ini receive from pigment department jadi mixing department ini tidak ada hubungannya dengan assembly department ini departemen yang tidak berhubungan dengan cutting dan cutting dengan assembly tadi berurutan kalau mixing ini praktik apa ini cutting misalnya furniture mungkin kalau mixing ini pabrik yang lain misalnya pabrik chat mungkin ini menghasilkan produk yang lain ini ada beginning inventory 800 kemudian menerima transfer dari previous department 2000 di periode ini 800 beginning inventory 2000 diterima periode ini kemudian kalau misalkan kayak chat mungkin bahan baku dasarnya diterima dari pigment department kemudian di bagian ini misalkan ditambahkan campuran mungkin air atau mungkin zat kimia lain sehingga unitnya bertambah pigment mungkin mungkin pengencer cat atau kalau cat tembok biasanya air ditambahkan pengencer unitnya bertambah ini jadi dua kali lipatnya dari 2000 jadi 4000 jadi ditambah material tambahan unitnya bertambah jadi kuantitinya itu berasal dari beginning di awal ditambah dari departemen sebelumnya kemudian karena ini yang dari departemen sebelumnya ditambahin campuran lain dalam kasus pabrik chat itu mungkin pengencer cat bisa berupa cairan kimia atau air ditambahin akibatnya unitnya bertambah dalam kuantitinya dalam galon jumlah galonnya bertambah gitu jadi 800 2000 tambah di mixing departemen nambah material sehingga unitnya bertambah 4000 sehingga total unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 6800 kemudian dari 6800 ini ditransfer ke ini kenapa assembly departemen transfer to next departemen sebanyak 5800 di ending inventory 1000 1000 ini materialnya sudah 100% 50% labor 50% overhead sekali lagi karena menggunakan metode rata-rata ini tidak dicantumkan oke kemudian ini sama ya dengan assembly departemen ada cost from preceding departemen materials labor dan factory overhead awal kemudian ini ada dari presiding departemen 12.000 12.000 ini berarti cost dari yang 2.000 ini yang 2.000 ini adalah costnya 12.000 kemudian tambahan material 16.940 labor dan factory overhead masing-masing 3.660 dan 7.320 equivalent units equivalent units dari preceding departemen tentu 5.800 tambah 1000 kenapa tambah 1000 karena sudah 100% yang 100% dari previous departemen begitu saja yang material sudah 100% berarti 6.800 kalau yang labor dan overhead itu hanya 50% jadi beda selisihnya 500 prosedur yang lainnya sama oke saya akhiri dulu karena waktunya waktu ininya sudah habis kita pindah ke sesi yang lain selamat menikmati selamat menikmati